Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... di tempat parking motor dan biasa kita kumpul di sini dan rekan-rekan bisa lihat kita biasanya kalau buka kantin, kita makan di sini dan ini dulu kita pakai buat kalau ada bazar, bazar murah, sekarang jadi kantornya Teti. Karena sejak masa pandemi, Ibu Teti sama Ibu Hana kantornya sekarang dipisah. Ini kantornya Ibu Hana, brosis. Yuk kita lihat kita masuk ke gedung gereja yang saya yakin dan percaya kita semua kangen untuk bisa datang ke gereja. Nah, ini tempat kita kalau makan. Kalau selesai KU, kalau ada acara-acara, biasanya kita gabung makan di sini bareng jemaat. Ruang Mezanin Masih ingat kan kalau kita doa persiapan, kita biasanya berdiri di sini, brosis. Di setiap KU, baik yang pagi, siang maupun sore, kita satu di dalam doa di ruangan ini, ruang Mezanin ini. Ini ruang pembinaan kalau kita ikut SMK, ruang rapat kalau BPJ berkumpul, kalau pengurus komisi juga berkumpul untuk rapat, makan bersama, di ruangan ini, brosis. Dan inilah ruang ibadah kita. Kita lihat banyak rekan-rekan kita yang sedang mempersiapkan untuk persiapan HUD GKJ Sunter. Ruang ibadah kita udah kayak studio. Tiap minggu kita rekaman di sini. Untuk kebaktian umum, persekutuan doa, dan acara-acara HUD. Jadi, tetap doakan supaya kita bisa segera on-site dan beribadah secara fisik kembali. Lantai dua, ruang sekolah minggu. Lause-lause pasti kangen dengan ruangan ini. Di sini kita mendidik anak-anak kita, agar mereka bertumbuh pengenal Tuhan Yesus. Kita lihat ruang playgroup. Nah, di sini nih, anak-anak kecil yang mengemaskan bermain. Perlengkapannya masih komplit. Bola warna-warni, efamat, dan semua meja-meja yang siap untuk kalau kita kembali lagi sudah bisa on-site di dalam ibadah kita. Ruang rapat, sekolah minggu. Di sini tempat mereka mempersiapkan kelas-kelas persiapan dan juga makan bersama tentu saja. Masih ingat kan, setiap Rabu kita ada persekutuan doa malam. Nah, ini nih ruangannya. Wah, kangen banget ada di ruangan ini, brosis. Di sini kita bisa bersekutu bersama, berdoa. Di sini juga tempat kami komsel. Di sini tempat kami juga biasa latihan. Di sini kita bisa sama-sama mengalami Tuhan, belajar firman di ruangan ini. Dulu ya, saya ingat banget, kalau kita komsel di sini sama anak-anak muda, kalau udah kemaleman, mereka biasa bilang gini, nggak kerasa ya waktu berjalan dengan cepat. Kalau kita sampai malam, mendingan nginep di gereja. Kadang-kadang mereka pengen nginep di ruangan ini nih. Nah, di ruangan ini, kita taruh meja pingpong. Ini ruang yang biasa dipakai juga untuk salah satu kelas sekolah minggu. Tapi sejak masa pandemi, waktu awal-awal kami olahraga di sini. Nah, itulah ruangan-ruangan di gereja. Bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sangat kangen dengan suasana gereja, inilah suasana gereja kita. Dan dalam rangka HUT, mari sama-sama kita sekali lagi memaknai apa artinya ketika Tuhan mengizinkan pandemi ini ada bersama dengan kita dan kita mau bersama-sama untuk dibentuk, diuji, dimurnikan. Stay tune ya, brosis. Oke guys, nanti lagi kita akan mulai ibadah. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Oke, yuk kita siap-siap untuk memulai ibadah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah HUT, GKJ Suntar yang ke-39 pada malam hari ini. Kita mulai di dalam nama Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati berkat, tuntunan, rahmat Tuhan dalam usia ke-39 gereja kami. Berkatilah kami ya Bapak, berikanlah kami kekuatan untuk kami terus memaknai panggilan Allah di tengah-tengah umatmu ini. Kami berdoa untuk gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter, gereja kami, biarlah Tuhan senantiasa menopang menuntun dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang senang. Kami percaya tangan Tuhan ada. Kami berdoa untuk serangkaian acara pada malam hari ini. Tuhan kiranya Engkau hadir bersama dengan jemaat kami dari rumah kami masing-masing. Berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah pesan dan berita itu kuat sekali menguatkan setiap hati kami. Memberikan kami makna dan nilai apa arti kesulitan yang kami hadapi. Tapi tangan Tuhan tetap menyertai. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan pimpinanmu. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita bisa bertemu lagi di HUT GKJ Suntar yang ke-39. Meskipun secara online, ini tahun yang kedua ya Ron. Kita merayakan ulang tahun kita, gereja kita secara online. Tapi kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Bagi gereja kita dan untuk setiap kita. Satu perjalanan panjang ya Kak, 39 tahun itu tuh. Kalau kakak sendiri gimana Kak selama di GKJ Suntar? Kesannya apa sih? Di GKJ Suntar saya dari masih hamil sampai sekarang. Udah anak tiga Ron. Di GKJ Suntar dan yang saya rasakan selama saya di GKJ Suntar ini adalah kekeluargaan, kebersamaan yang sangat dalam di dalam tubuh GKJ Suntar ini. Baik hamba Tuhan, dengan BPJ, dengan aktivis, dengan jemaat, dengan semua pelayan dan juga setiap orang yang ada di GKJ Suntar. Saling akrab, makanya tema suasana kita ulang tahun kali ini kan agak lebih santai kekeluargaan supaya bisa dirasakan juga oleh jemaat yang ada di rumah. Kalau lo sendiri gimana Ron? Aku udah tiga tahun di GKJ Suntar, 2017 sampai 2021 ya. Yang aku dapet disini satu poin Kak, apa tuh? Kesempatan, kesempatan buat banyak, kesempatan belajar, kesempatan di asa, di asa ya belajar juga sih ya. Iya kesempatan belajar sih, kesempatan belajar. Ya kita juga gereja kita selama 39 tahun ini tentunya juga belajar banyak hal, jatuh bangun segala macam, pergantian hal, banyak hal yang bisa dirasakan oleh setiap kita. Hamba Tuhan, BPJ Aktivis dan juga jemaat. Tapi satu hal yang kita yakini bahwa di dalam setiap pengalaman yang dilewati oleh gereja kita, tangan Tuhan itu tidak pernah lepas. Tangan Tuhan itu tetap ada karena gereja ini adalah milik Tuhan. Meskipun online Kak, ini gak mengurangi suka cita kita juga untuk tetap punya rasa kekeluargaan. Kita belum bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya kita semua bisa merasakan suka cita yang Tuhan berikan di tahun ini, di ulang tahun gereja kita yang ke 39. Betul sekali, dan dengan rasa suka cita itu mari jemaat yang dikasih Tuhan kita sama-sama mau menyanyikan satu pujian. Yang menyatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa mengubah ratap kita menjadi tarian, sehingga kita bisa senantiasa bersuka cita di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan suka cita. Kau berikan suka cita di dalam kehidupan kita. Jiwaku bermasmu dengan senap kekuatan memuji-Mu Tuhan. Kau berikan suka cita di dalam kehidupan kita. Dengan senap kekuatan memuji-Mu Tuhan. Dengan senap kekuatan memuji-Mu Tuhan. Selama-sama nyanyikan pujian ini dengan suka cita. Tuhan, Tuhan ubah ratapku jadi tarian. Jadi tarian. Kau bukan ratapku jadi tarian. Kau bukan ratapku, kau ungu. Kau berikan suka cita, jiwaku bermasmu. Dengan serap kekuatanku, memujimu Tuhan Ku tak akan berdiam, memujimu selalu Ku bersyukur padamu, selama memayami Ku tak akan berdiam, memujimu selalu Ku bersyukur padamu, selama memayami Nyanyilah dan menarilah Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja 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 Angkatlah tanganmu, pujilah dia Tinggikan tangannya, sukacita bersoraplah Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja Kita ulang nyanyian ini Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja Angkatlah tanganmu, pujilah dia Tinggikan tangannya, tinggikan tangannya, sukacita bersoraplah Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja Ku tak akan berdiam Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Selama-lam menyawin Ku tak akan berdiam Memujimu selalu Ku bersyukur padamu Selama-lam menyawin Selama-lam menyawin Selama-lam menyawin Yes Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Untuk kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita Amin Kita percaya Kak ya 39 tahun itu kalau bukan karena penyertaan Tuhan Kalau bukan karena anugerah Tuhan Kita gak akan bisa sampai di titik ini Yes, betul sekali Dan kita menyadari ketika kita ada di dalam pertolongan Tuhan 39 tahun ini Satu tema yang menarik yang akan kita bahas What's next? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Di dalam masa pandemi ini ketika gereja sampai saat ini masih belum bisa dibuka begitu ya Bagaimana kerohanian kita, bagaimana pertumbuhan kita, iman kita di dalam lingkungan rumah kita masing-masing Kita juga diingatkan Kita diingatkan juga ya Kak Kalau 39 tahun sampai saat ini kita masih bisa melayani Tuhan itu bukan karena kita Kuat ya Kak ya Bukan karena mampu, bukan karena kita punya ini dan itu Tapi itu semua karena belas kasih Tuhan ya Kak ya Karena anugerah Tuhan Karena anugerah Tuhan Dan kita yakin bahwa apapun yang terjadi ke depannya ketika kita mau bahas semalam hari ini tema what's next Apapun yang terjadi ke depannya nanti, apapun yang berikutnya akan kita lakukan Anugerah Tuhan itu tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan kita Kita yang melayani sebagai hamba Tuhan, kita yang melayani sebagai BPJ, sebagai aktivis, bahkan kita sebagai jemaat Kita menyadari bahwa ketika kita bisa melakukan sesuatu itu hanya semata-mata adalah anugerah Tuhan Dan satu poin penting yang aku dapatkan ya selama pandemi ini Penyertaan Tuhan itu tidak terhenti pada satu kondisi Mau kondisi susah, senang, maupun kita pikir tadi ini mau bagaimana gereja kita ini ke depannya seperti apa Tapi anugerah Tuhan tetap nyata Walaupun pandemi saat ini kita masih tetap bisa beribadah dengan segala peralatan yang kita punya ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Betul, meskipun awal kalau Bapak Ibu Saudara lihat tahun lalu ketika kita ulang tahun juga ke 38 tahun secara online Terlihat sangat, masih belajar begitu ya sangat sederhana Dan kali ini pun juga kita mengucap syukur untuk ulang tahun ke 39 ini juga dengan sangat sederhana Tetapi kita melihat di dalam kesederhanaan itu kita melihat anugerah Tuhan yang nyata hari lepas hari, hari lepas hari Bagi gereja kita, bagi setiap kita Kita mau nyanyikan pujian ini yang begitu bermakna begitu ya Yang membuat kita kembali sadar bahwa kehidupan kita itu semua adalah anugerah daripada Tuhan Amin Bukan karena kebaikanku Bukan karena kebaikanku Ku dipilih, ku dipanggilnya Bukan karena kecakapanku Bukan karena baik rupaku Bukan karena kelebihanku Ku dipanggil, ku dipakai Bila aku dapat itu karenanya Bila aku punya semua daripadanya Semua kata anugrahnya Diberikannya pada kita Semua anugrahnya Bagi kita Bila kita Dipakai Mari kita merenungkan nyanyian ini Kita masih bisa melayani Tuhan Karena anugerah Tuhan yang memampukan kita Bukan karena kebaikanmu Bukan karena masih lidahmu Bukan karena kekayaanmu Kau dipilih, kau dipanggilnya Bukan karena kelebihanmu Bukan karena baik rupamu Bukan karena kelebihanmu Kau dipanggil, kau dipakainya Bukan karena kelebihanmu Bukan karena kelebihanmu Diberikannya pada kita Diberikannya pada kita Bukan karena kelebihanmu Bukan karena kelebihanmu Hidupmu Serahkanlah Serahkanlah Serahkan pada Yesus Dia akan ganti Dia akan ganti segala tukar Menjadi suka Apakah kau payah Apakah kau payah mencari-cari Apakah kau payah berkeliling Apakah kau payah berkeliling Pada kaki Yesus Serahkanlah Kata panggur sama-sama Serahkanlah 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 Serahkan pada Yesus Segala bapanya Menindih Hidupmu Serahkanlah 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 Serahkan Serahkan pada Yesus Dia akan ganti Segala tukar Menjadi suka Tak pernah Dia janji Selalu kan patah Tak pernah Dia janji Selalu kan hujan Tapi dia berjanji Memberi kekuatan Bila topang dan asliatmu Serahkanlah 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 Serahkan pada Yesus Segala uban yang melindik hidupmu Serahkanlah Serahkanlah Serahkan pada Yesus Dia akan ganti segala duka Menjadi sukar Serahkanlah 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 Serahkan pada Yesus Segala uban yang melindik Hidupmu Serahkanlah Serahkanlah Serahkan pada Yesus Dia akan ganti segala duka Menjadi sukar Dia akan ganti segala duka Menjadi sukar Tuhan Tolong Dia akan ganti segala duka Menjadi sukar Serahkanlah Serahkanlah Serahkan poder Tuhan Selanjutnya oh iya mobil baru bro udah lama menghina nih itu tuh kayaknya ada foto nereng baru itu belum lah pak ini lama dulu kita oke 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 sip 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 ini aja belum lunas bro iya apalagi pandemi gini ya waduh sulit-sulit banget ya karena aduh dengan keuangan begini yang nah kita nggak kerasa nih udah bulan Mei bro bulan Mei tuh biasanya kita peringatin hood GKJ Suntar ya bener-bener masih inget nggak kita berdiri tahun berapa ya GKJ Suntar berapa ya kalau nggak masalah itu 5 Mei atau 6 Mei ya 82 kalau nggak salah iya betul bener ya bulan Mei 1982 oh iya berarti benar-benar inget nggak waktu itu dimulai dari rumah siapa setahu saya sih itu kalau nggak salah dari ibu Hao Xiaomi bener dimana bro daerahnya Bambu Kuning Bambu Kuning wah itu tuh itu tuh gak Bambu Kuning dari legenda tuh kenapa tuh kenapa itu orang-orang Singkawang semua orang-orang itu banyak orang-orang Kuntian ya banyak tuh kumpulan sih tuh iya nih meskipun pandemi udah hampir dua tahun ya kita tetap bersandar dan bersah pada Kristus saya kira itu kuncinya ya bro ya Iya bener sih tanpa itu kita akan mungkin bisa mengasihani diri terus gitu ya bisa maju lu gimana apa ini gimana Pak yang ngadepin pandemi kayak gini waduh udah hampir dua tahun berat loh bener awal-awalnya itu waduh stress berat Pak soalnya Pak penjualan menurun apalagi saya kan apa ya dikit-dikit lah-lah-lah dagang-dagang itu penjualan menurun terus udah gitu apa namanya kita harus bayar karyawan apalagi tengah situasi stuit seperti ini waduh berat loh kita tetap mempertahankan karyawan kan iya nggak mungkin kita harus pecat-pecatin karena kondisi seperti ini betul betul kita harus bener-bener memperhatikan mereka juga karena mereka punya keluarga sih itu dia berat makanya dalam itu awal-awal itu saya stress Pak itu bagaimana cara melewatinya ya waduh stress banget tapi saya bersyukur Pak ketika di seperti itu justru saya merasakan apa ketika ada masalah seperti itu jadi merasakan saya harus lebih dekat dengan Tuhan ya waduh kalau enggak wah atau pasti jadi apa Pak justru karena dari dengar firman Tuhan kita dengar firman Tuhan setiap minggu kan khotbah terus dikuatkan untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan kalau nggak ada itu mah waduh saya nggak tahu jadi apa Pak betul betul ya dan kita mengalami ini bersama dengan satu kesatuan dengan jemaat gitu ya dan kita bisa melangkah bersama dengan Tuhan ya ngomong-ngomong bro apa tuh perlu jawaban cepet nih masih Anda ingat nggak gembala sidang dari GKJ Suntar sebelum Pak Bobby aduh siapa ya kilat 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 ah betul pendeta kilat lembong buana kilat kilat iya petir-petir tuh hahaha eh maaf 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 ada orangnya nih aduh enak nih orangnya di Amerika bro ya ini juga kasih ucapan ke kita Oh nah sekali lagi pertanyaan berikutnya Iya ketua BPJ yang senior yang paling lo inget siapa Cakenjung bukan ada lagi siapa ya satu lagi eh Pak Kuna Pak Kuna yes waduh bukan Pak Kiki Kuna ya papanya Pak Kiki Kuna namanya Pak Kuna Iya itu udah lama banget tuh Pak sepuluh dia ada senior betul iya waktu saya masih disana dia masih ada tuh selama Amerika kalau nggak salah ya betul nah nanti dia juga akan mengucapkan selamat tuh buat kita selamat ulang tahun GKJ Suntar oh iya bener-bener bener-bener apa sih yang berkesan dari GKJ Suntar menurut lo bro itu berkesan itu pertama itu apa namanya eh kebersamaan Pak keakrapan itu Pak keakrapan kebersamaan kekeluargaan ya 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 bener-bener oh itu jadi satu nilai yang kuat ya bener-bener Pak itu yang justru saya sangat saya syukuri karena Pak bisa bergabung dengan GKJ Suntar yes eh Pak mau denger lagu dulu kan nih oh iya iya lagu nih waduh enak kita denger lagu rohani dulu nih iya kita denger lagu sambil kita nyanyi-nyanyi dulu kita disini kita memuji Tuhan yes di dalam segala hal ya Pak yes bukan dalam keadaan seneng doang bener-bener keadaan-keadaan susah juga kita memuji nama Tuhan iya betul karena Tuhan itu baik oke salah sama Pak yuk nyanyi sama-sama sip mantap haleluya namamu Tuhan kau ajak ajak dan penuh keagungan satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya Yai ho 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 Engkau lah Raja atas dunia yang menghancurkan putu dan memebebaskan jiwa kami bersorah bertepuk tangan Engkau Tuhan Berjaya Dan memerintah untuk selamanya Wah Pak benar-benar luar biasa Pak Tuhan kita atas segala Raja Pak Dan membebaskan jiwa Engkau Raja Haleluya Engkau Raja Engkau Raja Yang menghancurkan kutub Dan membebaskan jiwa Kami bersorah Bertepuk tangan Engkau Tuhan berjaya Dan memerintah untuk selamanya Wah Pak lagu ini benar-benar mantep nih Eh ngomong-ngomong Apa tuh? Tangan gak ke gedung gereja bro? Waduh Pak Udah lama ini Dalam hati sih Waduh Tangan banget Pak Karena sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman ya Pengen ya ibadah secara on-site Fisik lagi ya Pasti Pasti Pak Itu karena itu Mungkin-mungkin bukan saya doang ya Mungkin semua jemaat juga Mengalami yang sama Pengen Ingin sekali datang ke gereja Karena sudah lama tidak Datang karena pandemi ini Tapi kira-kira Pasti gak sama lagi ya bro Dengan kemarin-kemarin kita datang ke gereja ya Pasti banyak yang berubah nih pasti ya Pasti berubah Pak Gak mungkin Gak mungkin kayak dulu lagi Kayak contohnya misalkan nih Kayak sekarang ini kan kita harus Rajin-rajin cuci tangan Pakai masker Jaga jarak dengan yang lain Kalau bisa tidak bersentuhan dengan yang lain-lain Karena pandemi Tapi kayaknya Nanti kalau ketika gereja dibuka Kayaknya mungkin Akan berbeda kali ya Dengan yang sebelumnya ya Betul Namanya protokol kesehatan Yang harus tetap dijaga kali ya Meskipun kita udah divaksin ya bro ya Iya Wah Nah kita juga rindu Kita bisa dikuatkan Melalui kebenaran firman Tuhan Dan kita mau tahu What's next Apa selanjutnya Ketika pandemi ini masih berlangsung Ketika jemaat juga stres Mengalami banyak tekanan Tapi kita tahu Kita bisa berjalan bersama dengan Kristus Kita mau dengerin dari pendeta Deddy Sutendi Oh ada Ada Oke 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 Kenal kan Pak Deddy Nah dulu kan sering ke APE kan Dulu ada di KPE dia Sering di KPE Bener-bener Itu bagus tuh Pak Kayaknya Pak Ya kita dengerin aja Apa yang dia sampaikan Jadi berita buat penguatin kita semua Oke oke siap Oke Capcus Shalom Jemaat GKJ Sunter Selamat merayakan hari ulang tahun Yang ke-39 Saya turut bersuka cita Walaupun kita berada di lokasi yang berbeda Saat ini saya sedang berada di Amerika Dengan perbedaan waktu 14 jam Namun perbedaan lokasi Perbedaan waktu Tidak membuat kita merasa disatukan di dalam Kristus Hari ini saya sangat bersyukur Dalam kesempatan yang istimewa Saya boleh berada di tengah-tengah saudara Sekali lagi Saya mengucapkan selamat Mari kita berdoa Sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan dan kebenaran Yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita sekalian Bapak di surga Saya sangat bersyukur Untuk kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan Di hari ulang tahun yang ke-39 dari GKJ Sunter Biarlah Tuhan melawat umatmu Dengan pertolongan roh kudus Kami boleh mengerti, melihat, memahami Dan melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kami Berkati suruh hamba Tuhan Majelis, pengurus, bahkan jemaat GKJ Sunter saat ini Termasuk hambamu Di dalam keterbatasan teknologi Kami yakin dan percaya Engkau akan bekerja dengan leluasa Di tengah-tengah kami sekalian Kami bersyukur untuk kesempatan Yang Tuhan berikan saat ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Sudah sekalian tidak terasa pandemi sudah berlangsung Lebih dari satu tahun Saya ingat sekali pada bulan Maret Kita masih bisa mengadakan kebaktian on-site Namun setelah dinyatakan situasi di seluruh Indonesia Bahkan di seudunia Bahwa saat itu kita tidak bisa bertetapan muka Kita mengadakan segala sesuatu Dengan serba online dan Zoom seperti ini Sudara dalam dunia yang sementara ini Memang segala sesuatu bersifat unpredictable Sesuatu yang tidak bisa diduga Kita berpikir, oh ini mungkin akan berlangsung pandemi ini Hanya beberapa minggu Atau beberapa bulan Dan sudah sekalian mungkin kita ada satu momen Yang disebutkan unforgettable Anak cucu kita Generasi muda akan terus mengingat Dan akan menceritakan pada generasi berikutnya Apa yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 Pandemi belum berlalu Walaupun vaksin sudah diberikan kepada jutaan umat manusia Namun bukan berarti kita masih di dalam zona aman sudah sekalian Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus disiplin Amerika dalam ranking pertama ketika pandemi Melanda di seudunia Begitu banyak sudah sekalian Ratusan jiwa kalau kita boleh katakan Di dunia ini terkena dan terjangkit pandemi Dan Amerika menempati tingkat pertama Dan setelah itu disusu oleh India Yang saat ini di dalam keadaan krisis juga Dan kita perlu berdoa untuk itu Sudah sekalian di dalam perayaan ulang tahun ini Ada satu tema yang akan kita renungkan What's next? What is next? Apa yang akan terjadi berikut? Seperti saya katakan tadi Tidak ada sesuatu yang kita bisa tahu Di depan kita esok hari, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan Sudah hari ini jikalau gereja Di tengah pergumulan apakah akan membuka secara on-site Berapa banyak jemaat yang akan datang Sudara kita katakan dengan jujur Kita tidak mungkin kembali Seperti semula Atau seperti biasa Namun yang kita yakini Tuhan akan memakai saudara dan saya Orang-orang yang biasa Untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa Amin Tuhan akan memilih di antara kita Tidak harus banyak Sudah saya mulai dari beberapa orang yang punya komitmen Kesumbuhan, keseriusan Untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita Sekali lagi kita perlu bertanya Sudara kukus untuk GKJ yang berulang tahun saat ini Bukan apa yang harus saya lakukan Tapi bertanyalah kepada diri kita masing-masing Apa yang Tuhan ingin saya atau kami kerjakan? Sudara kembali pada jemaat mula-mula Bukankah kita mengerti di dalam konteks jemaat mula-mula Mereka pun tidak bisa beribadah Di tempat yang selalu nyaman Kadang mereka mesti beribadah di rumah-rumah Walaupun pada saat itu teknologi tidak semaju sekarang Tetapi sudah sekalian ada pelajaran yang berharga Di dalam gereja mula-mula Khususnya di dalam kisah Rasul Pasal yang kedua Dikatakan mereka selalu mengadakan persekutuan Mereka selalu berkumpul Mereka selalu memecahkan roti dan berdoa Inilah pentingnya komunitas Sudara sekalian kita diingatkan kembali Bagaimana gereja mula-mula Sangat mementingkan dua hal Yang pertama community Komunitas Dan yang kedua adalah discipleship pemuridan Pemuridan bukan sesuatu yang baru Yang kita mungkin pelajari saat ini Atau yang kita praktekkan di dalam gereja kita Pemuridan adalah the great commission Perintah agung dan amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan Bukan sekedar memberitakan Injil Bukan sekedar membaptis mereka yang sudah percaya Tetapi yang terlebih penting adalah memuridkan mereka Sudah saya ada tiga hal yang gereja perlu lakukan Yang pertama adalah the great commission Amanat agung Kemudian the great commandment Perintah yang agung Dan the great compassion Yaitu belas kasihan yang agung Sudara kita tidak tahu apa yang terjadi di depan Tetapi ini sebuah encouragement dorongan untuk kita semua Kita bisa melakukan apa saja Yang Tuhan percayakan kepada kita Ijinkan saya men-sharingkan sedikit sudah sekalian Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada saudara Melalui perenungan pribadi Tetapi saya juga ingin memberikan kredit Kepada pastor Dr. David Jermaya Yang memberikan 10 poin yang penting untuk gerejanya Dan saya yakin ini pun penting untuk kita Saudara tentu di tengah-tengah keadaan yang sangat berbeda Antara Amerika, Indonesia, dan beberapa negara Namun panggilan kita sama Kita harus sekali lagi sudah sekalian Memiliki satu hubungan yang erat Relationship And real relationship Yaitu hubungan yang nyata Hubungan yang real Di dalam komunitas Dan yang kedua Kita betul-betul mengerjakan perintah Yang Tuhan disusitifkan pada kita Yaitu discipleship Pemudidana Sudara di tengah pandemi yang belum berlalu Dan gereja saat ini sedang bergumul Bagaimana mungkin ingin kembali mengadakan ibadah Di tengah-tengah pergumulan Di tengah-tengah ketakutan Di tengah-tengah kekuatiran Dan ketidakpastian Mari kita punya Satu landasan iman yang kokoh Dan saya akan memberikan 10 poin ini Yang dimulai dengan yang pertama Stay calm in your heart Sudah sekalian Yaitu tetaplah tenang Di dalam hatimu Perintah Tuhan Yesus Sekaligus nasihat Tuhan Yesus Untuk para murid Ketika dia akan naik ke sorga Dan memberikan satu kekuatan pada para murid Jangan gelisah hatimu Tapi percayalah kepada Allah Sudara ini satu kalimat yang sangat meneguhkan Menguatkan dan menghibur Dikatakan aku akan menyediakan tempat bagimu Dan kemana aku pergi Dan menyiapkan tempat bagimu Katakan Itu adalah tempat yang paling aman dan nyaman Sudara bercerita tentang keadaan di sekitar kita Keadaan di berbagai negara Mana tempat yang aman Tidak ada sudah sekalian Tempat yang aman adalah di surga sana Sudara ini adalah tempat yang sangat sementara Tapi di tengah keadaan Yang mungkin penuh dengan ketidakamanan Termasuk di Amerika Penembakan Kejahatan Berbagai tindakan-tindakan Yang sangat mengerikan terjadi Hampir setiap hari Sudara di negara adidaya seperti ini pun Kita tidak bisa mengatakan negara ini aman Negara ini bebas dari bahaya Sudara, bisakah kita mempercayai janji Allah Bahwa kita tetap tenang di dalam Kristus Stay calm in your heart Yang perlu kita kuasai adalah pikiran dan hati kita Sudara sekalian Memang dalam masa pandemi ada yang mengatakan Saya tidak bisa tidur Saya khawatir Saya memikirkan masa depan Sudara sekalian saya mau bertanya Masa depan di tangan siapa Selain di dalam tangan Tuhan sendiri Yang menuntun langkah kita Yang memimpin gerejanya ke depan Kita juga tidak pernah tahu Gereja kita akan seperti apa Lima, sepuluh tahun ke depan Jikalau hari ini sudah bisa merayakan Ulang tahun ke-39 Berapa lama Tuhan mempercayakan gerejanya Untuk melakukan pekerjaannya Yang Tuhan inginkan adalah Kita sedia dan setia Sudara yang kedua adalah Stay compassionate Tetap kita memiliki belas kasihan Di dalam satu petus 3, 8, dan 9 Saya akan hanya ambil satu bagian dari kalimat Dikatakan Having compassion for one another Di tengah keadaan kecewa Di tengah keadaan takut Sudara sekalian Di tengah situasi di sekitar kita Kita melihat penderitaan orang banyak Tentu kita sendiri merasa Saya pun dalam keadaan sulit Saya pun di dalam keadaan susah Saya mengalami kebangkutan di dalam usaha Saya diberhentikan dari pekerjaan Saya tidak tahu masa depan saya seperti apa Sudara kita mengalami kesulitan Kesusahan Bahkan mungkin concern kita adalah pada kesehatan Mari kita lihat sekeliling sudah sekalian Ketika ada orang-orang yang jauh lebih menderita Dibanding kita Adakah hati kita tergerak? Adakah hati kita juga bergerak? Melakukan sesuatu Di dalam tindakan yang real Bagaimana kita menyatakan Belas kasihan Sudara ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak Hatinya tergerak oleh belas kasihan Stay compassionate towards others Mari kita menyatakan belas kasihan kita Kepada orang-orang di sekitar kita sudah sekalian Yang ketiga Tantangan yang ketiga adalah Stay constructive in your relationship Sudah dikatakan Dan Yohanes 34 dan 35 Dikatakan Love one another Kalau tadi nyatakan belas kasihan satu dengan yang lain Sekarang mari kita juga menyatakan Kasih satu dengan yang lain Di dalam hal apa? Sudah sekalian Bagaimana kita membangun integritas Kebenaran Kesalahan Hormat Dan bagaimana kita menghargai Satu dengan yang lain Hubungan tidak selumanis Di tengah pandemi Di dalam keadaan keluarga Mungkin relasi dalam gereja Hubungan kita terganggu Kita ada ketidaksetujuan Disagreement Antara kita buka gereja sekarang Secara on site Atau menunggu Sampai mungkin Zona kita betul-betul Dinyatakan Aman Untuk membuka kebaktian Banyak gereja Karena Akan memutuskan hal ini Mereka mengalami Disagreement Bahkan mungkin konflik Namun sudah sekalian Mari kita belajar Membangun hubungan Yang sehat Satu Dengan yang lain Karena ini pun adalah Perintah Tuhan Sudara ketika kita mengasihi Sesungguhnya kita sudah Menunjukkan ketaatan Kepada Tuhan Dan bagaimana Ketaatan itu Didemonstrasikan Di dalam kasih kita Kepada Saudara seiman kita Yang belum tentu Sepaham Setuju Sepikiran dengan kita Tapi mari kita Membangun Satu hubungan Yang sehat Stay Konstruktif In your Relationship Sudara tantangan Yang keempat adalah Stay challenged To grow Sudara pandemi Tidak harus Membuat kita Akhirnya Tidak melakukan Apa-apa Sebagai orang Kristen Kita harus terus Bertumbuh Dan bagaimana Pertumbuhan Dinyatakan Mulai dengan Disiplin Sudara saya seringkali Mengingatkan jemaat yang Selayan Bukan berarti Kita mengadakan Ibadah secara Online Membuat kita Tidak disiplin Bukan berarti Karena kita jarang Bertemu Membuat kita Tidak harus Mempraktekan Disiplin rohani Di dalam komunitas Saling mendoakan Saling menguatkan Saling membangun Bahkan Saling mengajar Satu dengan yang lain Supaya kita Bersama-sama Bertumbuh Sudara saya tahu Mungkin kita bertanya Bagaimana saya bertumbuh Saya kehilangan Komunitas saya Yang selama itu Begitu dekat Sudara gunakan Apa saja Yang Tuhan Masih berikan kepada kita Lewat Zoom Lewat Online Service Saya sering kali katakan Jikalau ibadah Dimulai jam 8 Katakan Atau dimulai Jam 9 Jam berapa Kita akan berkumpul Sebagai jemaah Tuhan Di depan kita Bukan sekedar Laptop Gadget Atau handphone Waktu kita Ada Zoom meeting Bersama-sama Atau mengadakan Ibadah bersama-sama Sekalipun Kita beribadah secara Online Kita harus menghormati Allah Yang kita sembah Allah Yang kita tinggikan Allah yang kita muliakan Sudah Kalau hari ini Ada pertemuan Zoom Orang tua Dengan para murid Dimana Kepala sekolah Akan hadir Dalam pertemuan itu Dan katakan Pertemuan dimulai Dari jam 8 Jam berapa Sudara akan Betul-betul Hadir Di dalam Zoom itu Karena kita merasa Respek Dengan orang Yang punya otoritas Karena kita Menghargai Waktu yang diberikan Kepada kita Tentu kita Akan disiplin Dan itu menjadi Contoh teladan Untuk anak-anak kita Bagaimana menghargai Guru Kepala sekolah Di dalam konteks Anak kita sedang Belajar secara akademis Tapi bagaimana Dengan komunitas Orang percaya Sudara Adakah Kita juga Menaruh Hormat Respek Kepada Tuhan Dan menghargai Para pemimpin Yang bersusah payah Menyiapkan Ibadah Untuk kita Setiap minggu Sudara saya Mengerti Pergumulan Tim media Bahkan ketika Saya akan Mempersiapkan ini Ada banyak Diskusi yang Sudah kami Lakukan sebelumnya Bagaimana Supaya saya Bisa memberikan Renungan Kepada saudara Di tengah Keadaan Teknologi Yang mungkin Terbatas Kita berjauhan Tidak bisa Komunikasi Langsung Namun saudara Tidak membuat Kita Akhirnya Tidak bisa Melakukan Apa-apa Bukan Sebagai Murid Tuhan Kita harus Bertumbuh Bertumbuh Di dalam Pengenalan Kita akan Kristus Bertumbuh Dalam Pengenalan Kita akan Komunitas Kita Kita boleh Bertanya Apa yang Bisa saya Berikan Untuk Gereja Saya Di tengah Situasi Seperti Ini Karunia Apa Yang Saya Miliki Yang Bisa Saya Jadikan Berkat Untuk Gereja Saya Sudara Kalau saya Boleh bertanya Di perayaan Ulang tahun Gereja Sudara Sabi Apa yang Bisa Sudara Berikan Untuk Gereja Tuhan Karunia Talenta Apa yang Selama Ini Sudara Sudah Kerjakan Untuk Kemuliaannya Sudahkah Sudara Memakai Talenta Sudara Sudara Ada Banyak Ketika Belum Pandemi Berlangsung Ada Kesempatan Kita Melayani Dan Kita Mungkin Cenderung Menolak Anabi Saja Masih ada Waktu Yang Lain Namun Sudara Waktu Yang Diberikan Yang Disebut Dengan Kronos Kesempatan Yang Diberikan Yang Disebut Dengan Kairos Itu Tidak Selalu Ada Pada Kita Nah Di Tengah Situasi Seperti Ini Maukah Kita Menggunakan Kesempatan Yang Tuhan Berikan Untuk Melayani Dia Dengan Setia Tantangan Yang Kelima Sudara Stay Connected To The Church Sudara Ibrani 10 24 25 Mengatakan Janganlah Kita Meninggalkan Pertemuan Pertemuan Ibadah Kita Allah Menciptakan Komunitas Orang Percaya Yaitu Gereja Tidak Ada Alasan Sudah Sekalian Baik Sebelum Pandemi Di Tengah Pandemi Atau Setelah Semua Ini Berlalu Kita Meninggalkan Persekutuan Yang Erat Dengan Tuhan Dan Persekutuan Yang Erat Dengan Anak-anak Tuhan Lainnya Dalam Komunitas Kita Harus Terhubung Kita Harus Connect Dengan Gereja Ada Banyak Orang Krisis Mengatakan Saya Sedang Kecewa Dengan Gereja Saya Tinggalkan Gereja Saya Sedang Punya Pergumulan Yang Berat Saya Tidak Bisa Melayani Saat Ini Sudah Saya Perhatikan Ada Banyak Orang Ketika Dalam Kedan Krisis Meninggalkan Gereja Justru Keadaan Mereka Semakin Parah Sudara Kami Hamba Tuhan Pun Pernah Mengalami Krisis Dan Tidak Mungkin Kami Sebagai Pemimpin Sebagai Hamba Tuhan Ketika Ada Krisis Terjadi Lalu Kami Berkata Saya Mau Tinggalkan Gereja Karena Saya Sudah Tidak Pasien Lagi Untuk Melayani Well Di Dalam Gereja Selalu Tantangan Ada Pergumulan Tapi Bagaimana Kami Dikuatkan Justru Sebagai Hamba Tuhan Adalah Melih Sudara Sekalian Sebagai Jemaat Karena Itu Sudah Sekalian Kita Saling Mendoakan Para Hamba Tuhan Mendoakan Jemaat Mendoakan Para Pemimpi Dan Abad Tuhan Tetapi Sudah Sekalian Gereja Adalah Komunitas Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Dan Berbicara Gereja Bukan Hanya Sebuah Sistem Bukan Hanya Sebuah Program Bukannya Sebuah Bangunan Sudara Saya Seringkali Katakan Pada Seminar Gereja Bukan Sekedar A B Dan C Gereja Bukan Sekedar Attendance Menghitung Berapa Banyak Yang Datang Tiap Minggu Mungkin Sebelum Pandemi Kita Bersyukur Kalau Ada Banyak Orang Datang Terumah Tuhan Tidak Salah Kita Menghitung Berapa Banyak Jemaat Yang Datang Tetapi Sudara Di Tengah Sudara Sedang Merayakan Ulang Tahun Yang Ke 39 Apakah Sudara Pernah Bertanya Tidak Berapa Banyak Orang Orang Yang Datang Ke GKJ Khususnya GKJ Sunter Berapa Banyak Orang Orang Yang Hadir Tiap Minggu Baik Pada Waktu On Sight Maupun Pada Waktu Online Mereka Sudah Percaya Kepada Tuhan Yesus Sudara Jangan Hanya Cukup Puas Menghitung Berapa Yang Hadir Tapi Bertanyalah Berapa Yang Sudah Percaya Dan Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Kedua B Gereja Bukan Segedal Building Gereja Adalah People Gereja Adalah Saudara Dan Saya Kita Adalah Tubuh Kristus Bukan Untuk Saling Bersaing Competition Tapi Kita Saling Melengkapi Itulah Panggilan Gereja Karunia Yang Satu Dengan Yang Lain Berbeda Tetapi Karunia Di Dalam Konteks Tubuh Kristus Adalah Untuk Saling Membangun Dan Saling Melengkapi Sudara Challenge Yang Kenama Adalah Stay Center Stay Center On Christ Tetap Berpusatkan Kepada Kristus Sudara Ijinkan Saya Membacakan Dari Kolose 3 Di Ayat Yang Pertama Sampai Dengan Ayat Yang Ketiga Berbunyi Demikian Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Carilah Perkara yang Di Atas Dimana Kristus Ada Duduk Di Sebelah Kanan Allah Pikirkanlah Perkara yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Sebab Kamu Telah Mati Dan Hidupu Tersembunyi Bersama Dengan Kristus Di Dalam Allah Apabila Kristus Yang Adalah Hidup Kita Menyatakan Diri Kelap Kamu Pun Akan Menyatakan Diri Bersama Dengan Dia Di Dalam Kemuliaan Saya Kembali Ulang Ayat Ketiga Untuk Saya Baca Sebab Jemaat GKJ Sunter Engkau Telah Mati Dan Hidupmu Tersembunyi Bersama Dengan Kristus Di Dalam Allah Stay Center On Christ Biarlah Hidup Kita Betul-betul Tersembunyi Dikatakan Bersama Dengan Kristus Sudara Kita Bisa Melakukan Pekerjaan Untuk Kristus Tapi Belum Tentu Kita Melakukan Pekerjaan Tuhan Bersama Dengan Kristus We Can Do Everything For Jesus That's Good But It's More Important We Do Everything With Jesus Sudara Kenapa Marta Ditegur oleh Tuhan Yesus Karena Marta Hanya Sekedar Sibuk Melakukan Pekerjaan Untuk Yesus Dan Dikatakan Ia Kilangan Yang Terbaik Tapi Kenapa Maria Dipuji Karena Dia Memberikan Yang Terbaik Untuk Yesus Sudara Sekalian Di dalam Tantangan Yang berikutnya Adalah Tantangan Yang ketujuh Stay Confident Tetap Percaya Di dalam Kristus Tadi Terhubung Dengan Kristus Berpusatkan Kepada Kristus Sekarang Bagaimana Kita Percaya Di dalam Kristus Dikatakan Dalam 2 Timotis 4 1 2 Dikatakan I Charge You Therefore God And The Lord Jesus Christ Who Will Judge The Living And The Dead At His Appearing And His Kingdom Sudara Sekalian Jika Hari Ini Sudara Menemukan Kebenaran Firman Tuhan Dan Kebenaran Itu Yang Akan Memerdekakan Kita Yang Akan Menguatkan Kita Di dalam Satu Keyakinan Yang Pokok Marilah Kita Semakin Serius Semakin Sistematik Dan Semakin Sensitif Terhadap Kebenaran Firman Allah Karena Itulah Yang Paling Utama Bagaimana Kita Bukannya Terpaut Di dalam Kristus Tapi Kita Pun Berpegang Teguh Di dalam Kebenaran Firman Sudah Di dalam 2 Timotis Dalam Bahasa Yang Dikatakan I Charge You Ini Sebuah Perintah Bukan Option Mau Sudara Stay Confident In The World Kemudian Tantangan Yang Kedelapan Sudah Sekalian Stay Consistent In Your War Tetap Konsisten Dalam Perjalanan Kita Bersama Dengan Kristus Dikatakan And All Little Children Abide In Him Di Dalam 1 Yohanes 2 Ayat 28 Sudara Hari Ini Sudara Menjadi Muri Tuhan Seperti Apa Muri Tuhan Yang Konsisten Muri Tuhan Yang Tetap Punya Komitmen Muri Tuhan Yang Betul-betul Memiliki Keseriusan Di Dalam Ikut Tuhan Adakah Di Tengah Krisis Seperti Ini Sudara Betul-betul Memegang Janji Allah Tapi Hidup Di Dalam Janji Allah Tersebut Sudara Kata Yang Penting Ditekankan Dalam Yohanes 15 Dan 1 Yohanes Pasal 2 Adalah Abide In Him Tinggal Di Dalam Dia You Can Be Consistently Christ Light Sudara Akan Menjadi Konsisten Semakin Hari Semakin Serupa Seperti Kristus Ketika Sudara Tinggal Di Dalam Dia Tatangan Yang Kesembilan Sudaraku Adalah Stay Committed To To Your Faith Itu Bagaimana Kita Memiliki Komitmen Yang Kokoh Di Dalam Iman Kita Sudara Sekali Mau Kita Sungguh Sungguh Melihat Dan Menyadari Karya Allah Yang Paling Besar Di Dalam Hidup Kita Dan Bagaimana Kita Punya Komitmen Yang Kokoh Di Dalam Iman Bagaimana Kita Tetap Dengan Sabar Menerima Pengajaran Tuhan Dan Bagaimana Kita Hidup Di Dalam Dia Dengan Penuh Keberanian Keteguhan Dan Keyakinan Dengan Apa Yang Tuhan Berikan Dan Percayakan Sudah Sekalian Di Dalam Yakobus 5 Ayat 7 Dan 8 Biarlah Kita Tetap Sabar Sampai Menunggu Kedatangan Tuhan Sambil Kita Menantikan Kedatangan Tuhan Biarlah Dikatakan Hidup Kita Berbuah Bukan Sekedar Bersabar Tetapi Hidup Kita Berbuah Sudah Sekalian Ini adalah Perintah Tuhan Sambil Kita Menantikan Kedatangan Tuhan Kita Diteguhkan Di dalam Iman Tetapi Hidup Kita Berbuah Tantangan 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 Yang Terakhir Terakhir Stay Convinced Of His Return Kita Percaya Tuhan Yesus Yang Sudah Datang Tuhan Yesus Yang Sudah Mati Dan Bangkit Kita Tuhan Yang Naik Ke Surga Yang Kembali Datang Mencubut Kita Orang Yang Percaya Inilah Pengharapan Kita Inilah Yang disebut Dengan Hope Pengharapan Kita Bukan Pada Dunia Ini Sudara Tapi Pengharapan Kita Adalah Kepada Kristus Dan Di Dalam Kristus Sudara Sudah Sekalian Jemaat GKJ Yang Saya Kasihi Saat Ini Kita Sedang Merayakan Ulang Tahun Yang Ketiga Puluh Sembilan Mari Kita Menengok Kebelakang Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Apa Yang Tuhan Sudah Percayakan Apa Yang Tuhan Sudah Titipkan Untuk Sudara Di Dalam Memperingati Ulang Tahun Gereja Yang Sudara Kasihi Doa Saya Sudah Sekalian Biarlah Sepuluh Tantangan Ini Menguatkan Sudara Sudara Berjalan Tidak Sendiri Sudara Berjalan Bersama Dengan Kristus Dan Roh Kudus Menguatkan Perjalanan Iman Kita Mari Kita Bergandengan Tangan Sebagai Komunitas Mari Kita Berjalan Bersama Dengan Dia Tuhan Yesus Kristus Yang Adalah Kepala Gereja Tapi Mari Kita Bergandengan Sudara Sudara Seiman Tuhan Yesus Memberkati Selamat Ulang Tahun GKJ Sunter Yang Ketiga Puluh Sembilan Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Yesus Menyertai Terima Kasih Untuk Hambanya Pendeta Deddy Sutendi Yang Sudah Menyampaikan Firman Tuhan Pada Malam Hari Ini Tuhan Memberkati Dan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Malam Hari Ini Kita Memberikan Yang Terbaik Pada Tuhan Melalui Persembahan Kita Persembahan Dapat Saudara Berikan Melalui Transfer Ke Rekening BCA Atau Scan QR Ke Nomor Yang Tertera Di Layar Sambil Memberikan Persembahan Kita Terus Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Kasih Yang Tak Berkesudahan Hari Dengan Bersuka Cita Bertepuk Tangat Kita Nyanyikan Kujian Ini Kasih Allah Tak Berkesudahan Selalu Baru Setiap Hari Rahmatnya Pun Tak Pernah Berakhir Sekumur Hidupku Kasih Allah Kasih Allah Tak Berkesudahan Selalu Baru Setiap Hari Rahmatnya Pun Tak Berakhir Seumur Hidupku Dengan Suka Cita Kukal Menari Dengan Sorak Sorai Memuji Kunaikan Pujian Hal Hal Lluia Nyanyi Bagi Dia Sang Raja Nyanyi Bagi Dia Sang Raja Kasih Allah Tak Berkesudahan Kasih Allah Tak Berkesudahan Selalu Baru Setiap Hari Rahmatnya Rahmatnya pun Tak Tak Berakhir Seumur Hidupku Musi Sekali Sekali lagi kita katakan Kasih Allah Kasih Allah Tak Berkesudahan Selalu Baru Setiap Hari Rahmatnya Pun Tak Pernah Berakhir Seumur Hidupku Dengan Suka Cipta Kukan Menari Dengan Sorak Sorak Memuji Kunaikan Pujian Hal Lluia Nyanyi Bagi Dia Sang Raja Selamanya Selamanya Doa persembahan Dua persembahan akan dipimpin oleh Guru Injil Ripka Mesa Bapak Ibu mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur ya Tuhan Untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami GKJ Sunter Sampai di usia yang ke-39 tahun ini Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua seluruh jemaatmu Kami juga bersyukur dan berterima kasih Tuhan Untuk persembahan yang boleh kami berikan Pada hari ini ya Bapak Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami Tuhan pakai persembahan kami ini untuk memperluas pelayanan kami di GKJ Sunter ini Agar gereja kami semakin bertumbuh dan mempermuliakan Tuhan Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Selamat malam Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Dimana pada malam hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk berkumpul dan merayakan Hut GKJ Sunter yang ke-39 Pada malam yang berbahagia ini Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada para perintis Terpendiri GKJ Sunter Sehingga kita semua memiliki tempat untuk peribadah seperti ada saat ini Kita juga mengucapkan terima kasih kepada para gembala sidang Para hamba Tuhan Para BPJ Para aktivis Para karyawan yang pernah Atau yang sedang melayani di GKJ Sunter Sehingga GKJ kita ada sebagaimana saat ini Tahun ini merupakan kedua kalinya Kita merayakan Hut GKJ Sunter melalui media online Harapan kita dalam waktu dekat ini Kita dapat beribadah kembali di gedung gereja secara bertahap Dengan seizin Tuhan kita Yesus Kristus Dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah Akhir kata mewakili rekan-rekan BPJ Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-39 GKJ Sunter Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua Amin Hai 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 Rei Mi Mei Rei 4 trump visן Im I We I Two E Yah надо To thankfully Trima Shab framework Terima kasih. Amin. Bye-bye. Selamat ulang tahun, saya ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Saya selalu berdoa, agar kau tetap setia, melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Saya mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, saya ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Saya selalu berdoa, agar kau tetap setia, melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Saya mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. Saya mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. GKJ Sunter, selamat ulang tahun. Biarlah GKJ Sunter boleh terus dipakai oleh Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus bagi kemuliaan namahnya. Amin. Sampai jumpa di sepuluhan yang anda berlatih. Happy birthday, happy birthday... Panjang umurnya... Panjang umurnya... Panjang umurnya serta huria... Serta huria... Panjang umurnya... Panjang umurnya... Panjang umurnya serta huria... Serta huria... Serta huria... Tiup lilinnya... Tiup lilinnya... Sekarang juga... Sekarang juga... Sekarang... Sekali lagi, tiup lilinnya... Tiup lilinya, tiup lilinya, tiup lilinya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, karena kasihimulah kami dapat bersama-sama merayakan HUD GKJ Sunter yang ke-39 tahun. Kami tahu ini merupakan sebuah anugerah yang kau berikan bagi kami. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami masih bisa merayakan ulang tahun GKJ yang ke-39. Tuhan pimpin GKJ Sunter ke depan, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, seluruh rekan-rekan BPJ juga yang melayani, bahkan seluruh aktivis dan jemaat. Dan biarlah kami terus semakin berelasi di dalam Tuhan, saling membangun di dalam kasih, dan terus bertumbuh di dalam iman. Dan GKJ Sunter terus maju bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih dan doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Bobi Mesa. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah syukur ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasih engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam persekutuan dengan ala roh kudus, ia terus memimpin kehidupan kita. Mulai hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Selamat ulang tahun GKJ Sunter. Selamat ulang tahun GKJ Sunter. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.